Debat Cawapres yang digelar pada minggu malam kembali mempertontonkan aksi saling sindir hingga gimmick yang membuat debat berjalan cukup panas. Ketiga Cawapres dengan percaya diri sampaikan visi misinya untuk menangani masalah pangan dan juga energi serta lingkungan hidup. Dan berikut sejumlah pernyataan ketiga Cawapres dalam debat semalam. Petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan petanian makin sedikit, tapi subsidi supuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-kuru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Terima kasih telah menonton!